Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi, Asman Abnur menilai, sebanyak apapun sumber daya manusia yang ada di lapas, akan percuma jika sistem di lapas tersebut kurang baik. Pernyataan tersebut disampaikan Asman saat mengomentari peristiwa kaburnya ratusan tahanan dari lapas kelas 2B pekan baru. Lalu, bagaimana sistem di rutan kelas 2B Tanjung Radep? Ditanya seperti itu, Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Radep, Agus Dwi Rianto, saat ditemui Binyus TV mengatakan, meski rutan telah dilengkapi kamera CCTV, serta tembok yang dihasil duri, namun, sistem keamanan yang ada di rutan masih sangat tidak memadai untuk mengatasi kerawanan kaburnya para napi. Justru dikatakan Agus, yang dibutuhkan untuk mengatasi kerawanan kaburnya napi daya rutan kelas 2B Tanjung Radep adalah penambahan petugas keamanan. Pasalnya, antara jumlah petugas dengan jumlah napi sangatlah tidak logis, yakni 3 orang petugas yang harus menjaga 759 orang napi. Tidak memadai sama sekali, semaksud kamera, CCTV, CCTV ada, jumlah sumber daya manusia, tidak sebanding, yang dijaga, yang dijaga 259 hari ini yang jaga cuma 3 orang. Harapan saya selama itu saja, dalam kondusif ya, tertib, aman, selamat. Tapi yang jelas, cara logika juga kita harus menambah sumber daya manusia. Saya Taufik Wahyudi, BINYUS TV, melaporkan.